Berawal dari informasi adanya pesta sabu di sebuah rumah di Surabaya, Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak menggerebek sebuah rumah di Jalan Rangkah, Kota Surabaya pada Senin 30 November 2020 malam. Tak hanya oknum-oknum yang melakukan pesta narkoba, polisi juga mendapati adanya pabrik sabu rumahan di tempat itu. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Ghanis Setia Ningrum pada Rabu 23 Desember 2020 mengatakan mulanya polisi mendapati 6 orang teler di rumah itu usai mengonsumsi sabu Senin 30 November 2020. Alih-alih hanya mengonsumsi, ternyata dari ruangan paling belakang di rumah itu, polisi menemukan beberapa botol bahan kimia dan alat-alat yang ternyata digunakan oleh 6 orang itu untuk coba-coba membuat sabu. Dilansir oleh surya.co.id, 6 orang itu kemudian diinterrogasi secara intensif terkait keterlibatannya dalam aksi pembuatan sabu. Mereka masing-masing berinisial IW 26 tahun, MR 28 tahun, MA 35 tahun, dan MI 28 tahun asal Surabaya, dan juga S 30 tahun warga Kabupaten Bangkalan, Madura, dan D 33 tahun warga Tuban. Dari hasil pemeriksaan, inisiator pembuat sabu itu diketahui adalah IW. Mereka kemudian menghabiskan biaya hampir 1 juta rupiah untuk mendapatkan barang kimia untuk membuat sabu. IW mengaku dalam satu kali pembuatan menggunakan jerikin bekas 5 liter itu bisa menghasilkan 7 gram sabu yang mengkristal. Niatan membuat home industry sabu diakui 6 tersangka sebagai ajang coba-coba. Sampai saat ini polisi masih mendalami kasus temuan home industry sabu itu dengan memasukkan bahan-bahan tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Polda Jatim. Dalam penggerbekan itu polisi juga menyitar ribuan butir pil koplo yang diperjualbelikan oleh komplotan ini ke lingkungan mereka. Jadi mereka hasil daripada penjelasan, keterangan daripada para tersangka ini, mereka ini mempersiapkan untuk tahun baru. Karena adanya kebutuhan tahun baru yang informasinya meningkat, makanya mereka mempersiapkan. Makanya mereka coba-coba dari hasil ini untuk mendapatkan keuntungan dan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan pada malam tahun baru. Sudah pernah jadi narkotika jenis sabu atau belum? Ya, pada saat itu karena mereka sedang melakukan kegiatan, mereka gagalnya, belum selesai jadi, sudah dilakukan penerbakan oleh anggota narkotika. Tapi kalau untuk keahlian mereka melakukan mengolah prekusur sabu ini menjadi barang narkotika jenis sabu, dari mana? Mereka berusaha ini membelajar katanya informasinya dari Google maupun dari Youtube. Makanya kami sangat berharap informasi-informasi di media itu adalah merupakan suatu tuntunan atau yang tuntunan yang sifatnya tuntunan dan memberikan edukasi yang baik. Bukan yang suatu yang menyebutkan mereka sejajah. Bun, ini kan persiapan untuk menaruhi, Bun. Apakah dari pelaku sendiri sudah mendapatkan orderan dari para pembeli, Bun? Makanya dia menyiapkan. Sampai saat ini sedang kami lakukan pendalaman ya, untuk pengembangan juga. Kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Kemudian terhadap para tersangka ini, dikenakan pasal 129, huruf A, B, dan C, ini terkait dengan prekusur. Kita juntuhkan dengan pasal 132, dan pasal 114, juntuh pasal 112 tentang narkotika. Dan juga kita lapis dengan undang-undang tentang kesehatan terkait dengan pelaku 10 tadi, dikenakan pasal 196, juntuh pasal 90, mohon maaf, 98, dan pasal 197. Terhadap tersangka ini, ancaman hukumannya adalah minimal adalah 4 tahun, dan maksimalnya adalah 20 tahun. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel youtube tribunnews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!